Halo Halo selamat datang lagi dengan saya panufian kali ini kita membahas mengenai WordPress kembali yaitu mempercanti website kita dengan template temtem yang tersedia dari di WordPress sendiri ada yang berbayar dan yang gratis untuk yang berbayar teman-teman bisa lihat di tempore dan lain-lain ya untuk yang gratisan pengen teman-teman bajet sebelum sebab untuk membeli temp kalau karena masih pemula itu kita bisa menggunakan template gratisan ada banyak sekali temp-temp gratisannya yaitu sampai 3.943 temp kita akan membahas satu dari 3000 ini salah satunya adalah Hestia ini saya belum pernah install jadi dalam tutorial ini eh kita akan mencoba install ini dan seti dalam tutorialnya juga tidak tidak instan langsung jadi sebagus yang kita inginkan tapi step-by-step teman-teman akan akan tahu bagaimana caranya mengatur template ini Oke kita langsung aja ya kita install sebelumnya kembali harus login dulu menyesuaikan dengan nama website-nya dan website script admin masukkan username dan password seperti biasa ya seperti pada tutorial yang pertama kali saya buat untuk WordPress dasar terus langsung ke masuk ke halaman dashboard di dashboard nanti ada tampilan atau experience experience terus ada tema atau tem di sini kita bisa melihat beberapa tampilan temen oke sekarang kita akan bahas yang paling populer aja dulu deh ini ada Hestia kita install nunggu beberapa saat untuk melakukan install sampai logo gulirnya ini rotate ini tidak kita tinggal apa tinggal install sorry pasang nanti di dalam tutorial ini teman-teman akan akan tahu ke kesalahan dan lain-lainnya ya kasus demi kasus akan dibahas nanti ini ada aktifkan oke setelah di install setelah diaktifkan kita lihat tampilannya seperti apa nah sebenarnya seperti ini ini karena posisi dari home itu adalah tampilan blok biasa nanti seperti ini teman-teman oke selanjutnya ke pengelolaan itu ada di sini pertuduk time setting tindakan yang disarankan kita klik aja pasang dan aktifkan pertuduknya ini akan dibagi beberapa video mungkin ya nanti ada dalam satu kategori yaitu tenhestia nantinya oke disini ada dokumentasi dokumentasi ini tutorial lengkap dari dari websitenya sorry dari developernya jadi diharapkan kesini temen-temen bisa baca semua nih beberapa eh tutorial dengan bahasa Inggris Hai yang jelas ini saya akan Hai akan buat eh tutorial hd ini dengan lengkap ya di sini ada hd ada dokumentasinya dokumentasi itu mengenai tutorial pengalaman kesulitan lain-lain temen-temen bisa searching nanti disini sesuai apa yang temen-temen pengen apa yang temen-temen kesulitan disini Hai hasilnya dafton pencet-tap Hai narisnya foto setup kita harus buat dulu nih halaman homenya ternyata jadi kalau kita tidak membuat halaman homenya kita tidak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan temen-temen dia ini gitu oke ya terakhir kita lanjutkan kita pagi yang bermanfaat disini ada banyak sekali orbit box sudah aktif terus VGR speed karton berblok dan lain-lain ya ada WP forms dan sebagainya ini dan ada yang translate juga kita frequent aja deh untuk translatenya Hai ya terus ada bantuan ada catatan perubahan dan segala macamnya ada set library nya juga ternyata ada di sini teman-teman bisa import nih mengenai tampilan-tampilan dari hd ini ada yang pro-pro yang yang ini 123 ini gratis ya yang lainnya adalah kita harus berbayar ini yang pro-pro gimana sih yang ini yang apa namanya untuk tampilan yang default ya saya sendiri belum tahu kita buat dulu halaman baru tambah baru kita bikin halaman home kita buat dulu halaman home nah di halaman home disini kita bisa pilih hidang bednya pakai page builder full width laman dengan sidebar atau lebar penuh page builder saya pilih lebar penuh mana disesuaikan dengan ke apa ini sidebar disesuaikan dengan yang ada di contohnya ya langsung kita terbitkan selanjutnya kita pilih pengaturan dulu terus membaca aturin kita pilih berantanya adalah home oke selanjutnya kita bisa lihat situs kita nah nanti halamannya seperti ini ini halamannya seperti ini terus kita lihat dulu update box nya normal setting nya sosial sharing nya aktifkan Twitter Pinterest Tumblr misalkan hasilnya udah display mobilnya di same as desktop misalkan disamakan dengan desktop semua udah aktif ya hasilnya enhancement nya apa ya terus analitik integration bahkan kali temen temen mau di aktifkan nah disini ada aktifkan oh ini harus ada modul nya kita cancel aja tempat directory nya pasang bisa tempat directory nya ada banyak tempat directory pricing dan segala macam nya material homepage nya dan lain-lainnya ya oke kita pilih yang ini ini harus menggunakan elementor page builder teman-teman selanjutnya coba kita pilih yang simple ini juga request plugin harus menggunakan plugin elementor page builder kalau enggak ya nggak bisa dibuat seperti ini oke jadi website ini kita didukung sama elementor jadi kita harus install dulu plugin elementor nya untuk bisa mendapatkan beberapa template tampilan-tampilan seperti ini disini ada sd option oke satu-satu dulu ya lalu bisa dilihat library kita akan import yang ini aja oke konten nyesuaikan semuanya di import piliha 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 Sambil menunggu kita cek-cet halaman yang sudah saya buat di sini ada login selain ini ada beberapa konten bawaan kita bisa kita bisa ini di website terlihat nah nanti alamanya seperti ini oleh sorry karena tambahan depannya nanti akan seperti ini Oh keren ya Hai langsung ya langsung terinstall ya elementor nya Hai Oke sekarang kita gimana cara settingnya mas Hai ini ada botas blog Hai Oke kita balik lagi ke halaman menu kita kembali lagi ke halaman menu nah disini udah ada semua home dan segala macamnya saya kita cek saja menutama Hai menyesuaikan yang tadi Hai nah disini ada home kalau berpasri pesi polis sama blog segala macamnya Jangan lupa Hai peket pokoknya ramai blog kita Hai kebutinnya Hai mesuaikan dengan postingnya kita tambahkan blue oke yang ini kita delete aja sekirkan seperti ini ada beberapa blue yang udah tercater oke selanjutnya mengulai tampilan kita akan kita untuk logo untuk logo gitu bisa disesuaikan kita lihat dulu ya biasanya ada di menu sesuaikan ini disini ada identitas situs biasa ya ini judul situs dan lain-lainnya disini ada logo ini tulis logo saya akan beli logo yang ada aja saya akan cari logo ini sebagai contoh aja ya saya akan masukkan logo kita akan masukkan logo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 panggilan aja deh saya pernah selalu ini ada wordpress ini langsung pilih wah, logonya terlalu besar oke, bisa ambil ini aja tangkas nah, nanti muncul disini logonya langsung kita terbitkan untuk logo di close kita kembali ke alaman home, wah ini logonya udah muncul terus, gimana ngedit ini saya mau ganti kalimat, kata-kata dan backgroundnya disini ada, kita langsung edit with elementor ya nah, disini kita bisa edit elementor kalau kita tinggal pilih aja kalimatnya diganti ini wordpress terus buat online terus selanjutnya ini teman-teman bisa ganti semuanya disini learn more learn more ini kita berubah bisa di delete atau untuk kita arahkan ke sini nantinya disini ada our service kita bisa setting ini di apa namanya diganti-ganti kalimatnya ini kita bisa ganti gambarnya nah, ini bisa ganti gambar-gambarnya kita delete dulu lalu kita upload oke, saya coba satu information kita bisa ganti dengan yang ada usara nah, ini seperti ini gambar-gambarnya yang boleh diperhatikan kalau gambar-gambarnya harus harus memang harus sesuai ya ukurannya sesuai ya jelek juga nanti jadi edit dulu gambarnya ukurannya yang benar gitu baru kita update dan seterusnya dan seterusnya ya teman-teman kita gampang sekali kan untuk tema ini karena pakai elementor juga nah, ini untuk map mas map ini settingannya gimana mas aku juga belum tahu oke location disini misalkan si rebun ya ya lakin ke cirebon ya disini misalkan dirutosca .com nah disini informasinya teman-teman tinggal klik tinggal kasih nama aja nih map-nya juga udah otomatis nih keren banget kan disini ada transkret transkret nya model apa aja sorry bahasa apa aja nah ini untuk net source nya dan lain-lain dan lain-lain ya oke kita bisa coba untuk halaman home nya sekarang udah update setelah udah update klik ini masukin kita view page crash nah lahir terus langsung berubah ya langsung kebawah disini mas link kayak gitu gimana ya bikinnya ini langsung kebawah ini oke kita harus perhatikan link nya apa ya istilahnya untuk penempatannya itu biasanya pakai crash sorry nah kalau kita klik ini muncul kesini ya oke nah disini itu kalau kita bikin ya sorry bagian mana ini ada strukturnya oops nah CSS ID namanya jadi science science matter saya saya pakai ya nah kalau kita lihat kalau kita lihat disini dikasih crash baru kita kasih nama science matter sesuai dengan ini tadi gitu nanti langsung mengarah ke science matter tapi tapi mas saya mau ke bagian yang ini sekarang oke kita lihat disini sorry disini kita buka advance CSS ID nya kita 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 buka disini hal kita bisa kasih nomor bebas kalau disini kan ada CSS ini ada y-energy ke y-energy panel saya kontrol saya dulu saya buat disini CSS ID nya harus diisi kalau nggak diisi kalau nggak bisa nggak bisa fungsi kemanapun kalau kita klik ini ya mengarahnya ke sini itu oke langsung kita di web lagi terjadi deh halamannya sekarang kita mau bikin halaman lainnya halaman lainnya di Outfitbox ini ada enter directory ada kontak as ada pricing jangan teman-teman bisnis kayak mana jasa website jasa promosi online atau lain-lain bisa menggunakan ini ya pricing atau kita bisa pengen bikin landing page tersendiri disini ada contoh-contohnya nih Hai saya belum coba nih apakah ini apa ini apa berbayar atau tidak kita coba yang ini ya Hai kita import kita import oke import nanti ada main di sini ada semua halaman about mentor, material, home page, disini ada material home page sama home ini namanya material home page, material home page kita bisa ganti dengan landing page landing page misalkan, perbaru tampilan menu, masuk kita, ini landing page, simpan, terus saya mau ini mas ada pricingnya nanti mau menyatukan beberapa harga langsung di import aja nanti kalau kita lihat disini ada landing page dengan tampilan halaman yang berbeda untuk edit seperti biasa kita menggunakan edit with elementor ini ya ganti-ganti subscribe now nanti diarahkan kemana gitu linknya untuk khusus ke WHMCS misalkan atau ke Tokopedia atau lain-lain lah bisa gunakan ini oke nah ini yang pricing, landing page terus pricing kita pilih aja, kita refresh, ini ada pricing kan ya langsung kita langsung kita ke tampilan menu nah disini kita bisa bikin pricing nah ini udah ada jadi yang kita import ini udah muncul semua nih nah disini nah disini ada pricing kita edit edit ya, ini fasilitasnya aja jadi kita start up dan segala namanya, kita bisa edit lewat edit with elementor ya ini sekali ya, tidak ada tampilan untuk blogger nya ya untuk blog yang sesuai gitu mungkin ada disini kita lihat dulu mungkin ada disini ya itu tampilan blogging nya kalau ini kan tampilan blog nya masih catro tampilan blog nya masih catro kita lihat disini ada enggak set library untuk blog nya tidak ada tidak ada ada apa kamu ini ada gaming doang untuk blog nya ya begini tampilannya tuh font lebih lebih landing page home tracing ini halaman ini bisa hilangnya dimana mesti hilangnya ya di widget kita buka widgetnya nah disini ada tabloos ada halaman halaman kita hapus aja oke kita coba lagi di refresh nah tidak tidak muncul lagi nah ini ada orang-orang yang terbaik terbaik portal berita ini saya import dari penelitian.com oke segitu aja dulu untuk tutorial template template dari hd ya betul ya tempat dari hd ya nah kita langsung apply kemana nah disini kita bisa hubungin disini kontaknya gitu untuk oke hd hd default by tem else hei oke itu aja ya eh ini ada tem 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 builder banyak ternyata oh ini punya elementor ini punya elementor set tem ada versi segala macam dan lain-lain oke ada kategori kita bisa menggurungkan untuk beberapa tampilan eh tempat ini get pop-up builders ke dashboard versi segala macam ya oke itu aja ya terima kasih udah menonton semoga bermanfaat jika ada pertanyaan lainnya untuk mengenai template SPI ini bisa lakukan komen di bawah ini atau melalui fortnovian.com terima kasih sampai jumpa di tutorial pen selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati